Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuner, jimanapun Anda berada, kini kami berada di Cimaung. Tinggal menghitung menit, Emeril Kan Muntas, Putra Sulung Gubernur Jawa Barat, Ritwan Kamil, akan dimakamkan. Berikut ini situasi terkini di lokasi pemakaman Eril di Cimaung, Kabupaten Bandung, Senin, tanggal 13 Juni tahun 2022 pagi. Terlihat ratusan petugas mengamankan lokasi pemakaman Eril. Data didapatkan Tribun Jabar, Tribunews.com Network, sebanyak 186 personel diturunkan untuk melakukan pengamanan, mulai dari rute hingga lokasi pemakaman Eril. Menurut Kapolresta Bandung, Kombes Pol Kusworo Wibowo, personel yang diturunkan merupakan gabungan dari Polri, TNI, Satpol PP, dan Dishuk. Kusworo mengatakan, pertama personel di rute yang akan dilewati ditempatkan di setiap titik perempatan dan pertigaan saat dalam perjalanan jenazah. Dijelaskan juga jika yang boleh memasuki lokasi pemakaman hanya yang memiliki stiker. Memang sejak pukul 6.00 WIB, warga sudah mulai berdatangan ke area lokasi pemakaman. Mereka saat ini tak diperbolehkan masuk. Arus lalu lintas pun ramai, tepat di depan gerbang pemakaman, sedikit tersendat karena banyak warga yang melambatkan laju kendaraannya untuk melihat lokasi. Bahkan tak sedikit warga yang berhenti dan ingin memarkirkan kendaraannya tepat depan gerbang. Namun, petugas mengarahkannya ke tempat Cimaung. Terima kasih telah menonton!